Selamat siang Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru Indonesia. Selamat bergabung di live event. Kita pagi ini siang hari ini, kita sudah janjian semua, kita akan mengikuti grand opening dari TOT, Training of Trainer, Sekuruh Inovatif, Anetan, 20. Baik, di siang hari ini kita durasi satu jam, kita akan mendengarkan tamparan dan informasi dari Pak Obert nanti. Bapak Ibu, kita pembukaan ini singkat saja, nanti kita maksimalkan berlangsung selama satu jam. Karena sesudah ini Bapak Ibu kembali masuk ke kelas masing-masing ya, sehingga jadwal akan berlangsung dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sewaktu selanjutnya akan saya berikan ke Pak Obert untuk memberikan informasi dan berbagai hal yang perlu Bapak Ibu ikuti, internasi untuk melaksanakan TOT Ibu Inovatif Angetan, 20. Untuk Pak Obert, silakan Pak, waktu dipersilakan. Oke, suara saya masuk. Oke, dan gambar saya masuk. Di saya masih segitiga merah ini gambarnya. Selamat siang, sore, teman-teman dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi siang ini. Ini sungguh kesempatan yang sangat langka bisa berbagi di hadapan, so far sudah berapa? Seribu orang ya, maksudnya ya. Atau sudah, sudah dari seribu sekarang. Dua ribu tiga daftar. Seribu. Nah, jadi ini kesempatan yang langka untuk bisa berbagi keribuan guru Indonesia sekaligus. Harapannya sepanjang banyak lagi teman-teman yang ikutan sesi siang kali ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua, baik sebagai legislator, master trainer, maupun yang ingin belajar bersama-sama komunitas guru inovatif. Microsoft Innovative Education Expert ini. Ide kegiatan ini dimotori oleh para MIE atau Microsoft Innovative Educator Fellow Microsoft. Jadi Pak Andri, Pak Mansur, Mas Yusya ini yang jadi kompornya untuk memulai kegiatan ini. Akhirnya sudah dijalankan kurang lebih, ya baru tiga minggu terakhirlah. Tiga minggu terakhir paling lama, satu bulan yang lalu, untuk memulai satu model pelatihan secara daring di seluruh Indonesia. Ini sesuatu yang saya penasaran. Apakah bisa terjadi dan melihat tren kurang lebih 48 jam terakhir, nah saya yakin ini betul-betul terjadi dan saya cukup optimis akan sukses. Semua dari kami dapat notifikasi, inbox email kami sudah meledak semua, kalender kami sudah full, dan grup WhatsApp bertambah banyak secara eksponensial. Nah artinya memang semua orang bersemangat, semua orang ingin belajar. Saya pribadi melihat saat ini dengan apa yang sudah kita alami selama hampir tiga bulan, di mana semua aktivitas seharian kita terpaksa berubah, dan tidak ada pilihan lain selain menggunakan teknologi, ini bukan menjadi satu kemewahan lagi, tapi jadi satu kebutuhan dasar. Bagaimana teknologi bisa bermanfaat itu kembali ke masing-masing orang, dan harapannya dari pelatihan yang dilakukan teman-teman sekalian ini, bisa memberi untuk semua peserta tentang apa sih yang dapat dilakukan oleh teknologi. Saya sudah hampir bisa dibilang keliling Indonesia ujung sampai ujung, selama kurang lebih hampir sebilan tahun terakhir di Microsoft. Namun baru kali ini, animo teman-teman pendidik di Indonesia baru sekarang. Sekarang ini sangat-sangat kembludak luar biasa, dan bisa dan mau terlibat semuanya. Saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa lanjut lagi dan bisa mencangkal lebih banyak lagi teman-teman di Indonesia. Program TOT ini dibagi menjadi sesi pertemuan daring, karena sekarang tidak dipertemuan tata muka. Saya tidak mau kita semua dipermasalahkan karena mengadakan pelatihan tata muka sekarang di era-era seperti ini. Jadi ada sesi pelatihan darinya, dan nanti juga ada sesi diseminasi, yang diharapkan bisa menularkan lagi ke lebih banyak orang di komunitas teman-teman sendiri. Kami tidak minta harus orang dari luar sekolah, silakan kalau mau didiseminasikan ke lingkungan sekolah sendiri. Itu lingkungan terdekat yang memang pasti butuh, yang pasti akan mendapatkan manfaat paling maksimal. Harapannya teman-teman bisa bawa balik apa yang dipelajari dari sesi seminggu ini ke sekolah masing-masing. Bisa bermanfaat, bisa diterapkan langsung. Nah, kami juga berharap apa yang kami berikan bisa memicu teman-teman untuk mengembangkan lagi kreativitas dan inovasi baru. Kata kuncinya dari komunitas ini adalah inovasi. Komunitas guru inovatif. Bukan komunitas guru dengan teknologi Microsoft. Ya, kami memang pakai teknologi Microsoft, tapi kata kuncinya ada di inovasi. Kalau hanya pakai teknologi, tapi tidak punya inovasi, tidak akan terjadi perubahan dan tidak akan menjadi suatu hal yang bermanfaat. Saya pakai teknologi sejak zaman saya pertama mengajar, hampir 20 tahun lalu, teman-teman semua. 20 tahun lalu, saya mulai pakai teknologi karena saya kebetulan kuliahnya memang IT. Dan saya bekerja di sekolah. Jadi ingin mencoba menggunakan teknologi. Tantangannya saat itu belum terlalu banyak orang di sini, artinya guru-guru dan kepala sekolahnya melek IT dan mau pakai. Anak-anaknya cenderung lebih melek IT, tapi belum semuanya punya komputer dan semuanya punya internet. Jadi memang lebih lambat. Akhirnya penggunaan teknologinya lebih ke persiapan saya mengajar sendiri atau membuat bahan ajar sendiri. Sudah hanya sebatas itu. Nah, sepanjang perjalanan waktu itu, ini banyak yang sudah punya akses kepada teknologi. Dan 5 tahun terakhir ini, kalau dilihat Kementerian Pendidikan dan juga pemerintah daerah banyak yang sudah memberikan bantuan terhadap komputer untuk para sekolah, rasanya sekarang sudah menjadi waktu yang paling paling tepat untuk belajar memaksimalkan penggunaan teknologi ini. jangan hanya dipakai sebatas untuk ujian untuk siswa saja, tapi tidak bermanfaat lagi. Nah, kalau saya lihat ini teman-teman kayak Mas Yitil, Pak Andri, Pak Mansur ini masih aktif ke sekolah meskipun siswanya sudah tidak ada, karena perangkatnya juga lebih banyak di sekolah, jaringan ada, dan banyak hal yang dikerjakan dari sekolah. Banyak inovasi yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kami harapkan, agar tidak sebatas menjadi, tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi kami ingin inovasi-inovasi baru lahir dari teman-teman semua di sini. Saya percaya semua guru di Indonesia itu punya potensi. Semua yang fellow di sini itu sudah punya prestasi masing-masing di tingkat dunia. Mulanya juga sama dari menjadi guru di sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Tidak semuanya dari Jawa. Pak Mansur dari Sulawesi Selatan. Mas Yitil dari Pak Andri, dari Ponorogo. Dan masih ada lagi dari beberapa daerah di Indonesia. Kami ingin punya komunitas yang lebih mewakili Indonesia. Kenapa setiap tahun tugas saya, salah satunya adalah mencari guru paling inovatif se-Indonesia untuk saya bawa dan saya ikutkan di forum internasionalnya Microsoft. Nah, setiap tahun kebanyakan masih dari daerah Jawa. Tapi beberapa tahun terakhir sudah mulai dari daerah luar Jawa. Nah, harapannya bisa lebih banyak lagi yang mewakili Indonesia dengan kebudayaannya, dengan cara belajarnya, dengan inovasi-inovasinya. Anda bisa melihat Indonesia ini tidak hanya sebatas luar Jawa saja. Itu salah satu tujuan kenapa kami ingin mengembangkan komunitas ini sejauhnya, seluas-luasnya. Dan tidak hanya di kota-kota besar. Semua teman-teman ke Los ini, lokasinya tempatnya itu cukup jauh lah. Ada memang yang di kota besar, tapi lebih banyak yang di luar kota besar. Jadi jangan pernah takut, teman-teman, dengan era daring sekarang, apalagi harus work from home, home learning, school from home, apapun itu namanya, kita semua punya kesempatan yang sama. Yang kami cari inovasi, kreativitas, dan ceritanya, teman-teman. Saya butuh cerita ini agar kami bisa bawa juga ke Kandikun. Jadi, saya share sedikit bahwa Microsoft Indonesia sejak 16 Maret kemarin, sejak mulai dinyatakan PSBB dari DKI, sebelum semua daerah ikutan PSBB, kami sudah mulai work from home, dan memberi pelatihan semuanya dari rumah kami masing-masing. Jadi, kegiatannya serba daring, ada online consultation, ada webinar, ada talk show, dan pesertanya itu total-total sudah sampai belasan ribu, dan jumlah siswa, jumlah guru yang terbatas itu sudah sampai puluhan ribu. Nah, ketika ini kami laporkan ke Kementerian, mereka berkejut. Mereka tidak sangka kami bisa membantu saksi jauh itu, dan sebanyak itu, dan serutin itu. Nah, ini juga rencananya kami ingin laporkan ke Kementerian Pendidikan. Bisa lewat Dirjen JTK, bisa lewat Kusdatin, ataupun nanti ketika kami ada laporan lagi ke Kementerian Menteri, ini bisa kami ceritakan. Jadi, nanti bagian dari tugasnya teman-teman semua adalah membuat sway dan membuat portfolio. Nah, silakan diceritakan juga dalam sway itu. Boleh ditambahkan lagi, tidak hanya satu sway, tapi bercerita juga apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, inovasi yang dicetuskan di RSI itu, dan dampaknya seperti apa sih? Ini yang kami ingin cari tahu dan ingin kami ceritakan ke seluruh dunia. Saya, kalau bercerita ini, ada ke Kementerian, itu semua hal. Tapi, saya juga selalu cerita ke komunitas saya di seluruh dunia. Saya berbagi dengan kolega-kolega saya dari seluruh dunia, dan ada beberapa dari mereka yang bertanya, bagaimana cara menerapkan ini untuk di negaranya mereka, masing-masing. bagaimana memulainya, bagaimana mereplikanya. Nah, nanti saya ingin juga mengundang teman-teman yang di sini untuk menjadi mentor, untuk menjadi coach bagi komunitas guru-guru di negara-negara yang lain. Ini sudah tawarkan oleh tim Microsoft Worldwide Education ke saya. Saya masih milik-milik dulu, masih mikir-mikir, kalau memang ada yang potensial, kenapa tidak? Saya mau guru Indonesia berjaya juga di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi salah satu landasan kenapa kami dari Microsoft Indonesia sangat menunggung kegiatan ini. Jadi, ada tatap muka, sorry, sudah tidak ada tatap muka. Sekarang, tatap mukanya daring, semuanya serba virtual. Jadi, sesi webinar daring, dan sesi tugas mandiri, dan sesi diseminasi, semuanya ketika sudah selesai, baru kami akan keluarkan sertifikat dengan jam minimal itu 32 jam. Kenapa saya bilang minimal, kemarin itu ada yang bertanya masalah sertifikat. Nah, saya sedang konsultasi juga dengan tim yang lebih paham mengenai pembobotan jam ini. Karena biasanya kalau saya buat sertifikat itu, asumsi saya ini hanya sekedar 16 jam atau 20 jam. Tapi, ketika dihitung dengan benar, mengacu pada pedoman pembuatan sertifikat dengan jam latihan, itu ternyata bisa lebih dari 20. Karena yang saya bilang 20 itu 20 kali 60 menit. Padahal, tatap muka hanya 20 menit, tugas-tugasnya sendiri bisa hampir seperti itu jumlah jamnya. Nah, kadang-kadang kerasnya jadi sangat besar sekali. Nah, harapannya ini bisa disesuaikan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya paham kalau di Indonesia ini penilaian angka kredit, penilaian kinerja itu masih sangat membutuhkan sertifikat. Jadi, itu kami akan upayakan supaya bisa dikeluarkan dan saya janji itu akan bisa dikeluarkan pada tahun ini juga. Tidak akan melewati tahun 2020. Agar teman-teman yang butuh penilaian kinerja bisa langsung menggunakannya tahun ini juga. Itu harapan-harapan kami. Yang satu lagi saya harapkan dari teman-teman yang ikut semua adalah bisa menikmati sesi ini. Ini sesi pembelajaran yang sangat berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Kami belum pernah mengadakan seluruh sesi dilakukan secara daring, secara mandiri. Namun saat ini merupakan saat terbaik untuk memulai. Dan mungkin tidak pernah ada saat yang lebih baik lagi dari saat sekarang ini. Silahkan dijalankan, dinikmati. Kalaupun ada yang dirasa kurang sesuai, mohon dikabari ke Tim Panitia dan ke saya juga. Agar kami bisa belajar dari sesi kali ini. Belum pernah ada di dunia yang betul-betul melakukan ini semua. Mungkin beberapa pengecuali hanya model-modelnya Universitas Terbuka atau Open University. Itu pun mereka masih punya sesi presidensial atau sesi tatap muka berkala. Kita kali ini tidak ada sesi tanya-jawab atau tatap muka sama sekali sih. Tidak diperbolehkan. Nanti malah jadi pas kalah. Semoga dari sesi ini, sesi pelantihan kali ini, best pertama, teman-teman semua bisa menikmati dan bisa mengembangkan kelas-kelas online yang tidak kalah menariknya atau lebih baik lagi dari apa yang kami sudah lakukan saat ini. Itu yang dari saya terakhir, teman-teman semuanya. Supaya tidak terlalu lama, saya sudahi dulu sampai di sini. Tentu-tentu saya kembalikan ke Mas Ida, Pak Moderator. Terima kasih, Pak Obert, untuk paparannya, untuk ceritanya. Jadi, demikian, Bapak-Ibu, paparan dari Pak Obert mengenai program kita, Planning of Tenters Innovative Angkatan Tahun 2020. Baik, kita serencana sampai jam 2, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu masih cukup. Jadi, saya akan bercerita sedikit ya, Bapak-Ibu, tentang overview program ini. Ini memang di sesi live event ini memang tidak kapisah untuk Q&A. Karena Q&A nanti, Bapak-Ibu, pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ke master planner masing-masing. Jadi, Bapak-Ibu semua sudah kenal master planner-nya. Bapak-Ibu sudah berinteraksi sejak hari, bahkan sudah sejak seminggu ini, Bapak-Ibu sudah mulai mengenal master planner-nya. Terus kemudian, Bapak-Ibu nanti silakan berinteraksi. Baik, saya akan menampilkan slide ya, terlihat. Nanti bisa tolong slide saya dinaikkan, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya. Sudah di-upload. Sudah muncul di live show-nya ya, Pak. Sudah muncul di sini, belum kelihatan. Baik, Pak Ji, terima kasih. Belum-belum. Oh, saya share-nya. Sebentar. Oh, saya salah klik share, Pak. Sudah muncul di live show-nya ya, Pak. Beberapa menit ke depan, Bapak-Ibu, saya akan melaporkan ke Bapak-Ibu semua tentang kewaksanaan kegiatan ini. Jadi, ini program namanya TOT Kuri Inovatif Angkatan 2020. Untuk undangan master trainer sudah di-IRIM. Untuk undangan peserta sudah ada di master trainer masing-masing. Jadi, Bapak-Ibu yang membutuhkan surat undangan untuk keperluan pembuatan surat tugas dari instanasi masing-masing bisa kontak ke master trainer. Begitu ya, Bapak-Ibu. Seperti yang tadi sudah diletakkan sama Pak Obert dari Microsoft Indonesia, bahwa sebenarnya teknologi kita kali ini adalah ingin melengkapi Bapak-Ibu untuk membantu Indonesia melatih teman-teman guru untuk mengelola BGG atau pembelajaran jalan-jalan. Dan teman-teman kita se-Indonesia itu bisa mengalami digital transformation. Jadi, begitu Bapak-Ibu. Esensi atau latar belakang dari TOT kita adalah Bapak-Ibu nanti produknya, produk artinya adalah Bapak-Ibu menjadi trainer, Bapak-Ibu menjadi pelatih. Artinya ini bukan sekedar webinar ya, sekedar workshop. Tapi ini Bapak-Ibu akan dididik oleh master trainer untuk menjadi trainer-trainer atau pelatih-pelatih teman-teman yang lain. Oke, ini yang saya tampilkan gambar adalah kegiatan-kegiatan Microsoft tahunan ya, Bapak-Ibu. Ini education exchange di mana semua pengajar akan berkumpul menjadi satu, berinteraksi, mengelola pembelajaran tanpa batas. Jadi, tanpa batas-batas. Nah, Bapak-Ibu akan ke depan tentunya sudah menguasai Microsoft Technology dan menuntutkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Di kelasnya masing-masing, Bapak-Ibu akan lebih sering tentunya berkolaborasi dengan educator-educator di seluruh dunia melalui jaringan Microsoft. Jadi, itu yang akan kita pelajari bersama teman-teman Bapak-Ibu. Kemarin, saya sudah, kami, Panitia, sudah membagi flyer yang seperti ini. Bapak-Ibu sudah membaca, dan akhirnya saat ini Bapak-Ibu sudah ada di sini ya. Tahap satu kita sudah jalani, tahap kedua Bapak-Ibu sudah jalani. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap ketiga, Bapak-Ibu ya. Jadi, pelaksanaan TUT Guru Inovatif 2020 adalah hari ini, tanggal 2. Dan akan berakhir sesi sinkronnya, tanggal 5 Juni. Jadi, ini pelaksanaannya. Bapak-Ibu ketemu di kelas masing-masing, bersama maskeran masing-masing. Dan dalam satu kelas, Bapak-Ibu, itulah kelasnya Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu merasa bahwa kelasnya itu perlu pengurus kelas, misalnya ada ketua kelasnya, ada apa. Sehingga ke depan mungkin Bapak-Ibu berencana mau reuni atau onboarding. Bapak-Ibu, silakan. Ini kan ibarat kita sedang membentuk kelasnya, Bapak-Ibu. Di mana koneksinya kita tidak hanya sekedar waktu pelaksanaan ini saja. Tapi juga tentunya Bapak-Ibu nanti ke depan akan banyak terkoordinasi dengan master trainer. Karena master trainer ini dipilih secara hati-hati. Dipilih karena kemampuan dan etos kerjanya yang luar biasa. Dan dipilih untuk bisa menemani Bapak-Ibu mengembangkan satu potensi di kelasnya masing-masing. Gitu ya Bapak-Ibu. Nanti yang tahap berikutnya adalah validasi kelulusan peserta. Jadi Bapak-Ibu nanti mengikuti webinar ini, mengikuti workshop ini. Jadi Bapak-Ibu nanti mengerjakan tugasnya. Tugasnya apa sudah disampaikan oleh master trainer. Mengerjakan kursus onlinenya. Kursus onlinenya apa nanti akan disampaikan master trainer juga. Nah Bapak-Ibu menghadiri webinar seperti ini. Itu wajib. Mengerjakan tugas pun wajib ya. Dan mengikuti kursus onlinenya juga wajib. Jadi nanti sertifikat yang bisa diberikan oleh acara ini adalah sertifikat 32JP. Minimal. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah kalau Bapak-Ibu sudah tervalidasi menjadi lulus. Artinya Bapak-Ibu sudah mengikuti webinar, workshop. Bapak-Ibu sudah mengerjakan tugasnya. Bapak-Ibu sudah mengikuti kursus onlinenya. Artinya ilmunya Bapak-Ibu sudah cukup secara teori. Kemudian Bapak-Ibu diberi kesempatan untuk mendiseminasi program. Saya rasa ini sudah disampaikan oleh master trainer masing-masing ya. Bahwa karena target akhirnya adalah Bapak-Ibu menjadi pelatih. Pelatih di komunitasnya Bapak-Ibu. Pelatih di MGMP-nya Bapak-Ibu mungkin. Atau pelatih di sekolahnya Bapak-Ibu. Makanya kita nanti untuk TOT ini Bapak-Ibu tidak akan bisa mendiseminasi program kepada teman-teman. Ini koordinasinya kepada siapa? Koordinasinya dengan master trainer masing-masing. Begitu. Jadi hasil dari TOT ini adalah nanti akan tercipta trainer baru, guru-guru penggerak, kepala sekolah-kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah-pengawas penggerak yang siap memberikan inspirasi untuk komunitasnya. Karena komunitas kita gerakannya ini adalah gerakan guru inovatif. Jadi artinya kita akan menjadi guru-guru yang benar inovasi, guru-guru yang bisa mengembangkan kemampuan kita, sehingga apa yang kita punya bisa memberi dampak kepada komunitasnya kita. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Percayakan semuanya kepada master trainer yang luar biasa yang Bapak-Ibu bersamai saat ini. Mereka master trainer kita benar-benar dasyat dan luar biasa. Sudah teruji Bapak-Ibu ya. Bisa konsultasi dan bertanya-jawab. Saya perlu sampaikan Bapak-Ibu, ini adalah peserta kegiatan kita. Jadi Bapak-Ibu memang kumpulnya dalam satu kelasnya. Jadi kita kelompokan ada 63 kelas. dari provinsi di Indonesia. Dari mulai Bali, Penggulu, Banten, Yogyakarta, DKI, Kurontalo, Jambi, sampai di Sumatera Utara. Pendaftar terbanyaknya dari Jawa Tengah ya, ada 1470 beserta. Peringkat kedua pendaftar banyak ada di Jawa Timur, dan lalu provinsi-provinsi yang lain. Nah, Papua juga ada Bapak-Ibu. Papua dan Papua Barat itu ada 22 dan 21 beserta. dan saya yakin Bapak-Ibu dari Papua hari ini ada di sini ya, bergabung bersama kita di dalam Grand Opening. Baik, total peserta yang mengikuti kegiatan ini itu 6.980. Dan Master Trainer masing-masing nilai ya, sudah konfirmasi bahwa akan ada penambahan, akan ada penambahan peserta. Jadi ini angka terakhirnya nanti bisa jadi kita akan lebih dari 7.000 peserta. Ini luar biasa, Bapak-Ibu. Kalau 7.000 peserta ini nanti semua bergerak, semua berbagi, semua akan memberi inspirasi kepada teman-teman di komunitasnya, saya percaya transformasi digital di Indonesia akan segera dicapai, dan teman-teman kita, teman-teman kita ada banyak hal inovasi-inovasi yang bisa digunakan, sehingga pembelajaran jarak jauh ini bukan hal yang bukan masalah lagi untuk teman-teman. Nah, Bapak-Ibu, untuk kriteria kelulusan semuanya, itu Bapak-Ibu saya langsung konsultasi kepada Master Trainer yang masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk lulus Bapak-Ibu berarti harus ikuti webinar, seperti sesi yang pagi siang hari ini, grand opening, dan sesi yang dipakai bersama Master Trainer, Bapak-Ibu mengerjakan tugas praktek, Bapak-Ibu mengikuti, apa ya, mengerjakan, mengerjakan kursus online di MEC, dan Bapak-Ibu meridim code, Bapak-Ibu mengisi, memberikan, mengerjakan assignment yang dari Master Trainer, dan Bapak-Ibu lulus, atau siap melakukan disimulasi program ini ke teman-teman yang lain. Ini ya, Bapak-Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini ada di panduan, jadi panduannya sudah ada, Bapak-Ibu silahkan download, yang sudah diberikan oleh Master Trainer masing-masing. Jika Bapak-Ibu berhalangan, maksib izin ke Trainernya, karena menghadiri workshopnya itu adalah wajib, Bapak-Ibu mengerjakan tugas praktek, Bapak-Ibu mengerjakan sesi mandiri, dan akan memvalidasi portfolio peserta. Nah, ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu akan mendapat sertifikatnya, jika Bapak-Ibu mendisiminasi, atau memberikan ilmu yang sudah diterima, teori-teorinya, dan mempraktekan teori itu kepada teman-temannya, dengan sekurang-kurangnya 20 orang. Untuk kebutuhan akun diseminasi, itu akan dibantu oleh Master Trainer masing-masing, atau oleh panitia. Nanti Bapak-Ibu tinggal sampaikan saja ke Master Trainer-nya masing-masing. Begitu, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, itu adalah gambaran dari si TOT kita. Jadi, Bapak-Ibu punya pemahaman, punya pengertian yang sama, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa lulus dengan baik di TOT kali ini, yang angkatan tahun 2020, dan Bapak-Ibu bisa bergabung bersama komunitas 10 inomatif Indonesia. Baik, ini bersama kita hari ini sudah bergabung 3.331 atendis. Lumayan banyak ya, Bapak-Ibu yang bergabung hari ini. Baik, demikian dari saya, Bapak-Ibu. Jika ada hal-hal yang mau Bapak-Ibu tanyakan, itu tidak bisa ditanyakan di sini. Bapak-Ibu tanyakan di sesi bersama Master Trainer. Jadi, Master Trainer adalah perwakilan dari Microsoft Indonesia, yang akan membantu Bapak-Ibu, yang akan memberikan support untuk Bapak-Ibu, memberikan motivasi, dan juga penugasan tentunya, sehingga Bapak-Ibu bisa menjadi trainer yang baik. Demikian dari saya. Mungkin Pak Langsor, Pak Hadri, akan menambahkan sesuatu, Pak. Silahkan, Pak. Baik, cukup. Baik, iya. Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan, berarti Grand Opening kita akan kita selesaikan. Bapak-Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak-Ibu sudah menghadiri Grand Opening ini, dengan 3.500 peserta. Bapak-Ibu sesudah ini nanti mengisi daftar hadiran Grand Opening, sesuai dengan kelasnya masing-masing, melalui tautan yang sudah diberikan oleh Master Trainer. Baik, dari saya, terima kasih Bapak-Ibu untuk kehadirannya. Kalau ada, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang terkenan, kata-kata yang mungkin tidak sengaja menyinggung perasaan Bapak-Ibu, saya mohon maaf. Live given-nya saya tutup sekarang. Terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih.